Pemirsa pihak kepolisian Polsekta Cangkuang berhasil menangkap dua orang remaja yang disangka telah melakukan aksi penusukan terhadap seorang ketua RW di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Aksi nekat kedua remaja tersebut lantaran di bawah pengaruh minuman keras. Sebelumnya, kedua remaja tersebut sempat melakukan pemalakan di sebuah minimarket. Inilah video rekaman CCTV parkiran minimarket di kampung Tanjung Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung yang memperlihatkan dua orang remaja tengah menaiki sepeda motor lalu pergi meninggalkan parkiran. Video tersebut terekam saat sebelum kedua remaja tersebut melukai seorang ketua RW usai menunaikan ibadah sholat isya dan hendak pulang ke rumah korban. Ketua RW yang menjadi korban penusukan bernama Luki Lukman Hakim, 47 tahun. Mendapat laporan, pihak kepolisian pun kemudian mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP. Petugas melakukan penyelidikan dan langsung melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Kurang dari satu jam, petugas pun berhasil mengamankan kedua pelaku. Kedua tersangka tersebut berinisial MOI 21 tahun, serta temannya berinisial RJ 15 tahun. Kedua pelaku nekat melakukan aksi penusukan tersebut lantaran di bawah pengaruh minuman keras. Menurut keterangan kedua pelaku, tidak ada motif keduanya tega menusuk korban. Sebelumnya, kedua pelaku juga sempat melakukan pemalakan di sebuah minimarket tidak jauh dari lokasi tempat kejadian perkara. Alhamdulillah untuk pelaku tertangkap pukul 21.00 WIB dan laporan 20.30, cuma waktu setengah jam pelaku dapat diamankan. Ini pelaku sendiri dalam kondisi di bawah minuman keras atau seperti apa sih? Betul, pelaku dalam pengaruh minuman keras. Pak, untuk korban sendiri sekarang masih dalam perawatan atau seperti apa? Korban kemarin Alhamdulillah sudah dibawa ke rumah sakit otista dan sekarang memang sudah ada di rumah, namun demikian masih dalam perawatan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terpaksa mendekam di balik jeruji besi Maporesta, Cangkuang. Kedua pelaku pun terancam pasal penganiayaan hingga mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara.